Hai Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga semua sehat, bahagia dan juga tentunya diberi kelancaran rezeki amin Kasus yang akan kita bahas hari ini sangat mengerikan ya teman-teman Dan semoga hal ini bisa menjadi pelajaran banget ya Untuk kita supaya lebih berhati-hati dan juga waspada Dimana ada seorang gadis ditemukan sudah tak bernyawa, tergeletak di areal persawahan Dan hingga saat ini informasinya, pelakunya ini masih buron Nah siapa sih sebenarnya yang telah tega melakukan hal ini? Dan bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja kupas tuntas di channel Rikaro Imelda adalah seorang gadis berusia 20 tahun Ia tinggal di dusun 4 desa Paluh Sibaji, Pantai Labu, Deliserdang, Sumatera Utara Menurut keluarganya, sejak kecil Imelda ini dikenal sebagai seorang gadis yang lugu, pendiam, jarang bicara dan cenderung kurang bersosialisasi Bahkan menurut beberapa tetangganya, Imelda dikenal sebagai sosok anak yang religius, baik dan ramah kepada siapapun Namun sangat tidak pernah diduga, Imelda justru harus mengalami hal yang begitu mengerikan Di saat dia berkunjung ke sebuah acara pesta ulang tahun temannya Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 2 Februari tahun 2022 Ya baru saja terjadi Pada malam itu sekitar jam 10 malam Imelda yang baru saja pulang ke rumah Dia kemudian meminta izin pamit kepada keluarganya untuk datang ke sebuah pesta ulang tahun di rumah temannya Imelda juga mengaku bahwa dia tidak pergi sendirian Melainkan bersama beberapa teman dekatnya Dan ortunya pun mengizinkan kala itu Imelda bersama kedua temannya ini pergi mengendarai sepeda motor dengan bonceng tiga gitu ya Namun belum sampai ke acara pesta Ternyata di sebuah jembatan yang tidak jauh dari rumahnya Mereka tiba-tiba saja dicegat oleh seorang pria yang menanyakan kabar dari Imelda Ya menurut beberapa temannya Lelaki misterius itu mempunyai perawakan yang tinggi besar Dan tinggal di daerah Caringin, Deliserdang Kala itu Imelda mengatakan bahwa lelaki tersebut adalah seorang yang sedang dekat dengan dirinya Bahkan Imelda dengan lelaki itu pun sempat berbincang sebentar Dan setelah itu mereka bertiga lanjut lagi nih Pergi menuju ke acara pesta ulang tahun temannya Sesampai di sana tidak ada hal yang mencurigakan dari Imelda Bahkan dia ini sempat mengobrol dan juga tertawa-tawa bersama temannya lain Kemudian mendekati jam 12 malam Kedua teman Imelda yang tadi boncengan bareng Memutuskan untuk pulang duluan ke rumahnya masing-masing Namun tidak dengan Imelda Kala itu dia memilih untuk tetap melanjutkan pesta Kemudian tidak terasa waktupun menunjukkan pukul 1 dini hari Jadi sudah masuk tanggal 3 Februari 2022 Keluarga Imelda yang kala itu merasa khawatir Mereka memutuskan untuk menelpon Imelda dan berniat akan menyuruhnya pulang Namun yang anehnya di saat abangnya ini menelpon sang adik yaitu Imelda Handphone Imelda tiba-tiba saja tidak aktif Bahkan di semua sosial medianya Awalnya keluarganya ini mengira bahwa Imelda sedang menginap di rumah salah satu temannya Lalu pada pukul 4 pagi pihak keluarga segera mendatangi acara pesta tersebut Yang berlokasi di daerah Dusun 2 Desa Palu Subaji Untuk mencari keberadaan Imelda Tapi ternyata pemilik acara menjelaskan bahwa Imelda ini sudah pulang sendirian Dan acara pesta pun kala itu sudah berakhir semenjak pukul 2 dini hari Nah kala itu keluarganya juga masih positive thinking Dan mengira bahwa Imelda ini sedang menginap di salah satu rumah teman dekatnya tadi Dan mereka pun akhirnya kembali pulang ke rumah Namun terkejutnya teman-teman di siang hari itu Pada tanggal 3 Februari Para warga yang kala itu sedang panen padi di sawah Yang berlokasi di Deliserdang Mereka pun terkejut Karena menemukan sesosok tubuh wanita Yang sudah mulai membusuk Dengan keadaan tertelungkup di kubangan sawah Ya para warga kala itu langsung melaporkan hal ini Ke pihak kepolisian beringin Dan tidak berselang lama Kapolsek beringin Beserta sejumlah personil yang lain Itu langsung turun ke TKP Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut Ciri-ciri tubuh tersebut Yaitu tinggi badan sekitar 155 cm Rambut lurus panjang Kaos biru donker Cincin emas di bagian kelingking kakinya Dan juga ada kalung emas huruf M di bagian lehernya Dan kala itu tubuh tersebut memakai celana jeans berwarna biru Dan 5 meter dari penemuan tubuh tersebut Polisi juga menemukan Ada sepasang sandal jepit perempuan Yang diduga adalah milik korban tersebut Kemudian saat sudah dibawa ke rumah sakit Untuk dilakukan otopsi Di sana dokter forensik sama sekali tidak menemukan Adanya indikasi penyerangan di seluruh tubuh wanita itu Dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut Polisi pun akhirnya mengetahui Bahwa identitas dari tubuh wanita itu adalah Imelda Setelah mendapatkan identitas aslinya Petugas kepolisian pun Langsung segera memberitahu pihak keluarga Imelda Bahwa anaknya kini sudah ditemukan tidak bernyawa Dan mengambang di kubangan sawah Polisi kemudian mengatakan kepada keluarga korban Bahwa ini bukanlah kasus pembunuhan Melainkan hanya kecelakaan Lalu keluarga Imelda Mengatakan bahwa tidak mungkin Imelda ini meninggal dunia begitu saja Sementara Imelda Dia sama sekali tidak memiliki penyakit bawaan Ya hal ini juga diperkuat oleh adik kanu Imelda Yang mengatakan bahwa Imelda ini adalah seorang gadis yang sangat baik Ramah, punya banyak teman dan dia tidak pernah punya masalah kepada siapapun Keluarganya pun sempat menanyakan nih kepada semua teman-temannya Imelda Tentang kejadian yang sebenarnya pada malam itu Namun semua temannya ini mengatakan bahwa tidak ada yang janggal Imelda juga sudah pulang Tapi dia sendirian pulangnya Namun mereka sempat bertemu nih dengan seorang pria yang tidak diketahui identitasnya Sebelum sampai ke acara ulang tahun tersebut Nah dari hal inilah ayah korban langsung yakin dan dia berspekulasi Bahwa ini adalah ulah dari seorang pria yang Imelda temui di jembatan Sebelum mereka sampai di acara pesta ulang tahun itu Namun untuk saat ini dikarenakan kasusnya masih baru Petugas kepolisian pun masih melakukan penyelidikan lebih lanjut Dan berencana akan mencari keberadaan sosok pria misterius tersebut Oke teman-teman demikianlah kasus yang belum berujung ini Jadi disini ada dua spekulasi ya Yang pertama diperkirakan ini adalah sebuah kecelakaan Dimana kemungkinan Imelda ini pulang sendiri Dan tiba-tiba saja dia terpeleset mungkin ya ke kubangan sawah Dan kala itu tidak ada yang bisa menolong Karena kejadiannya ini sekitar dini hari Jadi masih sangat sepi gitu ya Atau yang kedua ada seorang lelaki misterius Yang kala itu dia punya niat jahat terhadap Imelda Hingga akhirnya kemungkinan dia mendorongnya ke kubangan sawah tersebut Karena memang tidak ada sama sekali bekas aniaya di tubuhnya Imelda Dan gimana nih teman-teman menurut kalian dengan kasus ini Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar Dengan bahasa yang sopan tentunya Dan sekali lagi ingat untuk selalu hati-hati dan waspada Semoga pelakunya jika memang ini adalah kasus pembunuhan Segera ditemukan Marilah kita doakan Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan Amin Ya Rabbal Alamin Nah teman-teman ingat untuk selalu hati-hati dan waspada Sampai jumpa di videoku selanjutnya Bye 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 Bye